Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan menjawab pertanyaan saja karena menurut saya pertanyaannya sederhana tapi penting yaitu dari WYY pertanyaannya LED itu terangnya tergantung tegangan atau arus kemudian soalnya dia mau modif HP L10W beberapa buah apakah tergantung tegangannya perlu diganti driver supplynya jadi menggunakan driver dari pertanyaan ini sebetulnya WYY ini tidak mengerti benar-benar tidak mengerti sebetulnya cara kerja HP L10W ini susah sekali saya jelaskan bro yang jelas LED itu terangnya tergantung tentunya tergantung tegangan juga tergantung arus juga jadi kita praktek saja jadi yang kalian harus ketahui pertama yaitu tegangan kerja LED saya gambar dahulu sederhananya tegangan kerja LED seperti ini terlihat ini LED ini tegangan tapi umumnya LED itu dipasang seperti ini sorry dipasang merupakan sumber arus lambangnya seperti ini jadi bisa kalian pasang seri ini yang pemasangan LED secara benar jadi bila kalian modif LED usahakan dipasang secara seri syaratnya tentunya tegangan ini harus lebih besar daripada keempat total tegangan kerja LED misalkan LED ini LED 1 2 3 4 tegangan kerjanya saya tulis saja VT 3V maka besar tegangan yang diberikan minimum sebesar 3 dikali 4 jadi V total 4 kali 3 12V senangkan besar arusnya ini sumber arus tergantung dari jenis HPLnya jadi kalau kalian membeli HPL pasti spesifikasinya kalau kalian beli pasti umumnya dalam bentuk arus jadi yang kalian perhatikan besar arusnya jadi misalkan ada driver dijual 1 kali 3 arusnya 300 miliampere tegangannya tidak diperlihatkan ini maksudnya pemasangan LED gambarnya seperti ini berarus LED 3 buah dan besar arus 300 mili dan contohnya yang paling mudah seperti ini jadi semua lampu LED walaupun sebanyak ini ini semua dipasang seri dan besar tegangan tentunya tegangan kerja LED dikali banyaknya LED dan arusnya harus di set karena spesifikasi dari semua LED pasti ada dua spesifikasi yang tentukan yaitu tegangan dan arus misalkan yang paling umum saja ini ini LED seperti ini misalkan tegangan spesifikasinya 3V besar arus maksimum 20 miliampere disini yang membuat saya bingung juga untuk menerangkan sebetulnya tegangan berapa saja yang penting arus tidak boleh melebihi 20 miliampere yaitu misalkan saya gambar misalkan 10V ini LED bila menggunakan spesifikasi ini maka kita butuh resistansi pembatas arus agar besar arus 20 miliampere tapi ini bukan berarti terangnya LED tergantung dari besar arus tetap juga dari besar tegangan artinya contoh disini tegangan LED disini harus di atas 3V atau sama dengan 3V oke kita praktek saja agar kalian paham pertama kita harus dapat menentukan tegangan kerja LED jadi spesifikasi LED atau HPL sama saja ada tegangan kerjanya oke saya menggunakan ini yang biasa saya gunakan alat LED tester ini 90V saya buat kalian perhatikan ini disebut sumber arus jadi tegangannya bila digambar sumber arus dengan besar arus IMAX nya ini 20 miliampere dan tegangan sekitar 88V kenapa 20 miliampere agar dapat mengukur LED-LED kecil seperti ini yang mempunyai arus maksimum sekitar 20 miliampere oke kita coba saja perhatikan besar tegangannya terbaca 3V karena itu ini disebut dengan LED 3V tapi jangan salah bro ini hanya perkiraan saja misalkan tegangan ini ini kalau tidak salah 3V juga kita ukur saja benar sekitar 2,6 artinya mendekati saja kira-kira jadi LED itu tegangan kerjanya bisa 3 bisa 10 bisa 9 tergantung ini mulai dari kira-kira 6V sudah menyala nanti kita coba dan yang ini mulai menyala tegangan 7,9 yang kalian harus perhatikan untuk mengecek ini panas yang terjadi karena hampir semua jenis LED atau HPL yang penting panasnya seperti lampu ini ini yang penting head syncnya nanti kita coba mudah-mudahan kalian paham bro bahwa LED itu terangnya tentunya tergantung tegangannya minimum kemudian besar arusnya dan besar arus juga tergantung dari tegangannya saya contohkan ini saja dahulu jadi yang paling penting dalam menentukan LED yaitu panasnya karena itu head sync dibutuhkan seperti lampu-lampu HPL atau LED pada umumnya untuk mengetahui dayanya tanpa head sync tentunya saya ukur dahulu oke cahayanya tidak kita lihat kalian lihat suhunya perhatikan suhunya masih 33 saya coba naikkan jadi batas peralatan elektronika umumnya suhu suhu luar sekitar 85 derajat maksimum jadi kalau kalian mencoba wajibnya khusus semua HPL dan LED harus ditambah head sync kalian perhatikan bila tidak saya tambah head sync 12V dan wordnya kita belum tahu kita lihat saja panasnya jadi ini HPL 12V lihat panasnya kita lihat wordnya 3V jadi ini sepertinya HPL 5V kenapa ini tidak saya besarkan lagi nanti dia akan suhunya melebih 80V akan putus nanti resikonya jadi kalian perhatikan bila tegangan naik tentunya arusnya naik jadi pertanyaannya memang sulit dijawab saya menerangkannya seperti ini kalian lihat bila tanpa head sync ini yakin saya di atas 80V jadi syarat utama pemasangan led harus ada head sync seperti ini juga menggunakan head sync lihat suhunya sudah 80V oke sekarang saya coba yang satunya lagi jadi kesimpulannya pemasangan led atau HPL dipasang secara seri dan spesifikasinya tentu besar arus dan besar tegangan jadi sebetulnya yang disebut dengan driver adalah seperti ini sumber arus jadi kalau kalian beli misalkan tadi disini contohnya ini 1x3 300 miniampere artinya drivernya ini untuk 1 led bisa 2 led bisa 3 led bisa maksudnya seperti ini saya contohkan saja sebentar oke saya contohkan pakai ini saja saya pasang dahulu oke ini saya pasang secara seri seperti ini kemudian saya cek menggunakan ini kalian perhatikan jadi tegangannya ini 80 jadi bila kalian punya tegangan lebih besar daripada tegangan kerja tentunya led akan menyala yang penting besar arusnya kalian perhatikan ini anodak atau semua saya coba dahulu perhatikan 1 tegangan 3 2 kemudian 3 4 dan 5 pame bro jadi maksudnya bila 1 misalkan ini tadi 3 jadi dengan tegangan 88 volt dengan cara ini kita bisa masang led secara seri banyaknya itu sebanyak 87 dibagi 3 sekitar 29 det bisa menyala seperti ini jadi kalau kita pasang 29 led ini nyalanya sama karena besar arusnya sama 20 miliampere oke mudah-mudahan dengan praktek sederhana ini kalian mengerti cara kerja HPL atau led terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh